Saya juga, walaupun saya gak ada pengalaman dalam organisasi Tapi saya orang yang mau belajar organisasi Disitu keinginan saya kuat untuk dalam organisasi 3, 2, 1, open the door Let's start our podcast by saying Basmala Bismillahirrahmanirrahim Yes, Alhamdulillah Malam hari ini, malam minggu kita bertemu dengan Santri Santri kelas 10 Langsung saja kita kenalan siapa dia Ya, siapa nih namanya Nama saya Zimar Usyafat Zabirul Haq Oke, sebelumnya kita sambut dulu Assalamualaikum, Merdeka Merdeka Zimar Zimar Zafarul Haq Zafirul Haq Zafirul Haq Artinya apa itu, Zimar Zafirul Haq Zimar itu kehormatan musyafat Hasilnya itu ada, akhirnya Musyafat, tempat syafaat Zafirul saya lupa Haq itu kebenaran Oke, kalau dipanjangkan jadinya Artinya Zimar Zafirul Haq Kehormatan yang, eh, kehormatan dan tempat syafaat Dan kebenaran Kehormatan yang penuh dengan kebenaran Ya, super sekali ya Well, Zimar Zimar, Santriman Al Jaitun kelas 10 Dari mana asli Zimar ini? Saya asal, saya dari Bandung Bandung Asli Bandung juga Asli Bandung, lahir dari Bandung Oke Orang tua juga orang Bandung Ibu dari Bandung Kalau ayah dari Yogyakarta Oke, belas teran ya Jogja Bandung Terus lahir di Bandung Lahir di Bandung Oke Dengar Zimar asli Bandung Yang memang korenatur juga korenatur Bandung Ya Well, Zimar Dari kelas berapa di Mahat Al Jaitun ini? Saya dari, di Mahat Al Jaitun ini Dari kelas 7 Kelas 7? Ya Sekarang sudah kelas 10 Berarti sudah 4 tahunan ya Boleh diceritakan Apa yang paling menarik Dari kelas 7 sampai sekarang? Yang paling menarik Dari kelas 7 itu Pertama Saya mendapat teman banyak Pertama itu Oke Awalnya Saya disini Canggung Teman-teman saya Berasal dari Makassar Jawa Tengah Jawa Timur Tapi saya mencoba Untuk Memperbanyak teman Supaya disini Lebih betah Saya jalan kesini Ada teman yang nyapa Saya jalan kesini Ada teman yang nyapa Nah, saya pengen gitu Gimana caranya? Nah, saya Enggak mengutamakan Bahasa daerah saya Jadi, saya Pakai Pakai bahasa Indonesia Yang lain pakai bahasa Indonesia Jadi Saya Pertamanya humoris Ke semua orang Jadi Awal dari humoris itu Ada banyak teman yang Mendekat Nah, baru disitu Itu hal yang paling menarik Dari Dari MTS Yang paling tidak menarik Dari MTS itu apa? Pertama Saya Waktu Setuju Pertama kali ke Masjid Saya belum tahu Wensi Toh Yaumiyahnya Ke Masjid harus jam segini Kenapa saya Belum tahu Karena Belum Pertama Belum ada sosialisasi Dari pembelajaran itu Dan Pemberitahuan Insi Toh Jadi saya Pertama Kelat ke Masjid Karena Saya badannya Sudah Besarlah Jadi Kakak kelas Anggapnya Saya bukan Kas 7 Kas 8 Jadi saya Dihukum Pertama kali dihukum Saya kaget disitu Aduh Kok ini Peraturannya Gini Saya belum terbiasa Nah disitu Awal mulanya Saya Kurang petah Disitu Itu hal yang Paling tidak menarik Dari hukuman Oke Kamu menyesali Karena badanmu tinggi Jadi Kena efek Kena efek Kena hukuman Jadi gitu Sedangkan Saya Lihat Aduh Walaupun Ada teman Yang lebih tinggi Tapi saya Termasuk Orang yang tinggi Saya melihat Teman saya Aduh Ini badannya Segini Saya Segini Jadi saya Di kiranya Kelas 8 Aduh Kelas 9 Ternyata Kelas 7 Ini kamu Besar tinggi ini Dari kecil Atau Pas Di MTS aja Tinggi Ini saya Badan 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 selidik ini Karena ada Turunan dari Ayah Oke Dia Seorang Tentang Atau Apa Enggak Dia Profesia Ayah itu Pertama Seniman Dia Lanjut-lanjut Dia di PHK Terus Dia Kerja Nyari kerja Yang lain Jadi kamu Ikutin Ayah ya Tingginya Iya Oke Denger ayahmu meninggal Saya Ayah saya itu meninggal Karena penyakit komplikasi Pertama Diabetes Kedua Paru-paru Dan Yang ketiga Saya kurang paham Pertama Kali Meninggal Waktu itu Waktu Pendaftaran Saya disini Awalnya Waktu Setelah Idul Fitri Dia udah Sakit Udah sakit Parah Dia Udah Dirawat Nah disitu Saya Pertama Pamitan Ya Bi Mau pamitan Awalnya Dia Habis Bangun Dari Dua Kali Koma Saya Pamitan Disitu Dia Dia Niti Pesan Karena Cita-cita Abi Saya Saya Sekolah Di Mahat Azaitun Dan Niti Pesannya Gini Apa itu Belajarlah Yang benar Jangan Kecewain Umi Sama Abi Karena Kamu yang Dipercaya Masuk Sekolah Di Mahat Azaitun Sedangkan Kakak Sama Adik Kamu Belum Belum Ada Kesempatan Masuk Ke Azaitun Nah disitu Saya Langsung Awalnya Disini Masuk pesantren Aduh Pesantren Pasti Pikirnya Kemana Mondok Jauh Dari Orang Tua Karena Ada Motivasi Dari Ayah Seperti Itu Sehat Ya Kuat Nah disitu Ya Timber Tenang Aja Nggak Usah Mikirin Abi Abi Bakal Sehat Nah disitu Ada Keajaibannya Tuh Dosi Apa Gula 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 Darahnya Turun Drastis Gitu Kan Yang Namanya Nurunin Gula Darah Tuh Sedikit Sulit Nah disitu Ada Kejaibannya Eh tapi Karena Udah Ketentuan Dari Allah Akhirnya Apa Mengembuskan Nafas Terakhir Itu Waktu Mau Ujian Tulis Di ujian Tulis Ada Waktu Senggang Dua Hari Awalnya Saya Pengen Aduh Pulang Nih Tangan Kabi Tapi Saudara Saya Bilang Aduh Kau Mereka Pulang Nanti Bulat Balik Banyak Banyak Biaya Disitu Oh yaudah Nurut aja Pas Saya Tidur Tiba Tiba Disuruh Pulang Aduh Pulang Bukannya Tadi Gabor Yaudah Itu Seneng Seneng Aja Pulang Eh Ternyata Pas Saya Sampai Bandung Di Depan Rumah Saya Udah Ada Gitu Pokoknya Udah Udah Meninggal Udah Dibungkus Nah Disitu Saya Ada Rasa Menyesalnya Juga Nggak Nggak ada Nggak ada Di waktu terakhir Waktu Abis Saya Menguskan Nafas Terakhir Jadi Pasti Ada Hikmah Di balik Kamu Dikirim Kemari Sempat Nganterin Ternyata Dapat Sempat Ngasih Pesan Juga Ya Saya Yakin Memang Kamu Emang Orang yang Orang terpilih Dari Best of the best Orang yang terpilih Anak yang terpilih Dikirim Mari Emang Dititip Sama Ayatmu Untuk bisa Katakanlah Minimalnya Menjadi Mimpin Merubah Diri sendiri Keluarga Dan mungkin Nanti Kedepan Alhamdulillah Ya memang Pasti Itu yang terbaik Ya Kita semua berdoa Mendoa Ayahmu Syahid Amin Well Ya Berbicara Kamu adalah orang yang paling beruntung Ya kan Saudaranya belum Terus teman-teman Banyak ribuan sana Pengen masuk Dia itu Bingung Entah Dia Enggak ada informasi Atau kordinatornya Enggak ada Tapi You are the lucky Man ever Kamu orang yang paling beruntung Ya Sebenernya Ustaz Tulut Belah Sungkawa Terkaya Yang tinggal Amin Gini Mar Berbicara dengan masa lalu Sekarang Masa sekarang Kamu sekarang Kelas 10 Terus Apa Perasaanmu Menjadi Sekarang Sudah menjadi kelas 10 Bedanya apa MTS Sama sekarang Waktu kelas 10 Saya tuh Berpikiran Gini So Di MTS Memang saya Belajar Ya gitu-gitu aja Tapi saya mikir Aduh MA Udah sedikit lagi Mau ke perguruan tinggi Mau Membangun keluarga Atau Atau sebagainya Saya berpikir Langkah apa nih Yang harus saya mulai Saya berpikir Gini Aduh Dalam Suatu pekerjaan itu Harus Harus bisa Bekerja sama Yaudah saya Awalnya Pertama Iseng-iseng nih Aduh Daftar MPK Oke Nah Disitu Saya Ini Saya berhasil gak nih Ini teman-teman saya Yang daftar MPK itu Orang-orang hebat Oke Saya disitu Sedikit insecure lah Disitu Oke Aduh Tapi saya Jangan sampai kalah nih Saya juga Walaupun saya Enggak ada pengalaman Dalam organisasi Tapi Saya Orang yang mau Belajar organisasi Disitu Keinginan saya Kuat Untuk dalam Organisasi Awalnya Dari Seratus lebih Orang yang Mendaftarkan MPK Disaring ke Seratus orang Saya Saya masuk Dari-dari Situ Dilihat Dari Visi Misi Serta Program Jangka pendek Dan jangka panjang Alhamdulillah Saya Masuk Ke Seratus besar Setelah itu Seratus besar Disaring lagi Ke Lima puluh besar Lima puluh besar Lima puluh besar itu Disaring dari Dari Teks tulis Alhamdulillah Saya juga Masuk Nah Yang paling berkesan Dari lima puluh besar Itu Benar-benar Latihan dasar Kemimpinannya Benar-benar Itu Melatih banget Dari Dari Apa Meningkatkan Kedewasaan Dari Kedisiplinannya Jadi sekarang Masuk Jadi Organisasi MPK Iya MPK Singkatan dari Musyawarah Perwakilan kelas Musyawarah Perwakilan kelas Sebagai apa Sebagai Menteri Kementerian Pendidikan Sains Dan Teknologi Menteri Pendidikan Sains Dan Teknologi Tiga kali Tepuk tangan dulu Oke Ya Saya yakin Kamu orang yang tepat Di Bidang Kementerian Pendidikan Sains Dan Teknologi Dan Semoga Memang Terdepan Kamu jadi Menteri Yang bisa Menggantikan Apa namanya Menteri-menteri Yang tidur Di Apa namanya Itu Tempat kerjaannya Kita gak bilang Di gedung Sana ya Tapi semoga Karena moto Karena memang moto Ventura itu Apa We are the future leader We are the future leader Kamu lagi dilatih Sama Tuhan Sehingga Sama abimu dilatih Supaya jadi memimpin Sehingga Beneran-beneran You are the real Future leader Beneran Makanya Mentalnya diuji dulu Gak hanya mental Fisik semua Terkait dengan IQ Dan lain-lain Wow Kedepan Kamu ini Mau Kemana Kuliah Kerja Nikah Atau Yang mana dulu Di antara tiga itu Yang pertama Saya Saya tuh Ingin Masuk Universitas Dan mengambil Fakultas Inginnya Ingin Mengambil Jalur prestasi Saya Alhamdulillah Dari Madrasah Ibtidaya Saya banyak Mewakili sekolah Dalam Perlombaan-perlombaan Alhamdulillah Saya Dapet Piagam Piala Ada Bukti Nah saya pengen Memakai itu Jika Banyak saingan Yang Memakai jalur prestasi Saya Tidak seleksi Saya ingin Masuk Melalui Jalur undangan SMPTN Dengan Apa Kurva nilai Meningkat terus Saya Lagi Nusahain itu Jadi saya Memakai Dua itu Kalau misalkan Jalur prestasi Beasiswa Kalau misalkan Itu Tidak ada kesempatan Saya Ngambil Rencana B Yaitu Jalur undangan Nah Untuk Fakultas Saya Dalam Bayang-bayang Saya Ingin Ngambil Fakultas Pertanian Oke Jadi Di mana itu Kulianya Rencana Inginnya Di IPB Biar Biar Terarah Ke satu Pertanian Di Bogor Di tempat Yang tepat Ya Emang Inspirasi dari mana Mau jadi Seorang petani Hebat Gini Saya ingin Melihat Pertama Dari Kakek saya Dia punya Lahan Tanah Tapi Dia Memanfaatkannya Hasil dari Kebunnya Untuk Dia sendiri Saya berpikirnya Ini kalau misalkan Saya jadi Agen sayur Tapi saya Tidak Ngambil Sayur Dari Kebun Orang Saya membeli Kenapa Saya berpikirnya Gini Saya mengelola Sendiri Dan Menjualnya Sendiri Jadi hasilnya Lebih besar Kesayang Saya Berpikirnya Seperti itu Semoga aja Tercapai Karena kamu memang Orang yang tepat Di tempat yang tepat Sekarang lagi Godok di Tempat yang tepat Ya Karena saya punya Punya Apa namanya Moto kan Petani kaya Negara Jaya Kuat Negara jaya Negara kuat Jadi Petani itu Pondasi awal Dimana Supaya negaranya kuat Nah Pikiranmu udah bagus Untuk bisa Menopang negara ini Berawal dari Petani yang Kuat Petani yang hebat Ustaz doakan Sukses adanya Dan Ustaz yakin Pasti sukses Dari kelas 10 Sudah punya gambaran Planning dan Apa Pencanaan yang cukup matang Kenapa Karena Ada jawaban Pada saat ditanya Karena Emang ada Ada Apa namanya Literasi Ada alasan Good Penutup nih Apa yang Jika Ini pertanyaan Dimana Menggunakan imajinasi Jika Kamu terlahir kembali Ada mesin waktu Katakanlah You Would be reborn Kembali terlahir Apa yang akan kamu lakukan Yang pertama Mau jadi apa Atau bagaimana Jika Saya Bisa mengulang Waktu Saya ingin Memperbaiki Waktu Di Madrasah Ibtidah Ibtidah Menurut saya Walaupun Saya Sering Mewakili Sekolah Untuk Perlombaan Tapi saya Merasa Banyak Waktu Yang Disiasiakan Seperti Saya Kecanuan Main hp Ataupun Game Gitu Seperti itu Itu yang membuat Saya lalai Terkadang Orang tua Geram Melihat saya Kecanuan Game Atau gak Saya sering Sering Main Tanpa izin Karena Ingin Bermain Game Seperti itu Nah disitu Saya ingin Memperbaiki Waktu Waktu Yang terbuang Itu Kayak Waktu Percuma Kenapa Saya gak Ikut Apa Eskul Apa Pramuka Tekono Atau apa Kenapa Saya gak Berpikiran Seperti itu Karena Ibu saya Selalu Menorong Ayo Mad Ikut Pramuka Oke Saya ikut Saya mewakili Sekolah Dalam bidang PBB Dalam baris berbaris Saya Kompan orang tua Menentah ini Walaupun Saya gak suka Oke Jalanin dulu Karena Orang tua Gak mungkin Menyerumuskan Ke Hal yang salah Pasti orang tua Ada maksud Dan tujuannya Nah disitu Saya Pengen Apa gitu Membenahi Ya membenahi Kesalahan saya Waktu dulu Ya Ada pepatah Mengatakan Better life than never Apa itu Lebih baik Terlambat Daripada Tidak sama sekali Kamu tahu itu Mungkin Ada yang Kurang pas Di masa lalu Nah Sekarang kenapa Gak bisa diperbaiki Kan Di kelas 10 Masih ada 3 tahun ke depan Mungkin ada kuliah Nah Mungkin Bisa kamu perbaiki Di proses Atau di masa-masa sekarang Sampai ke depan kamu itu Ya Nah Mungkin Motivasi terakhir Buat Sahabat-sahabat Andai taulan Atau teman-teman Di Teman satu angkatan Atau mungkin di luar sana Ya Coba Apa kiri Pesan saya Jangan lupa Bersyukur Karena bersyukur Akan mendatangkan Kebahagiaan itu sendiri Jika Syukuri Apa yang kamu punya Hari ini Dan Bersabar Apa yang kamu Belum punya hari ini Karena Syukur dan sabar Itu saling Berkaitan Nah disitu Saya memakai Syukur Prinsip saya Syukur dan sabar Luar biasa Syukur dan sabar Jadi untuk mendapatkan Kebahagiaan Hanya satu kuncinya Bersyukur So you will get The happiness Tiga kali tertanggu Wah Jimar Itu aja Waktu Yang luar biasa Terima kasih Sudah Menginspirasi Saya Ya Kedepan Kita akan lanjutkan Motivasi Atau Meeting-meeting kita selanjutnya Mari kita Sempurakan dengan Hamdallah bersama Alhamdulillah Assalamualaikum Merdeka Merdeka Westpastekno Klik seneng Ranggane wae Tulis ini komentare Terus Bakeno Sa Donyo Yeay